Hai assalamualaikum selamat datang di channel YouTube Biggiveri modifikasi ini dilakukan karena sering terjadi masalah yaitu patah u-bolt pada middle springnya berikut ini adalah konstruksi pemasangan u-bolt pada Volvo FMX 440 dengan konstruksi seperti ini membuat u-bolt selain berfungsi mengikat spring juga sebagai penopang suspensi yang akhirnya akan mendapatkan beban dari unit melalui suspensi atau shock absorber jika suspensi atau shock absorber mendapatkan beban dari unit maka akan diteruskan ke bracket suspensi kemudian ke u-bolt dan hal ini akan mengakibatkan stres material pada u-bolt yang secara fungsi tidak untuk menahan beban unit penerimaan beban dari suspensi atau shock absorber yang akhirnya menyebabkan u-bolt pada unit Volvo FMX 440 lalu cering patah berikut ini adalah posisi bracket suspensi yang berada di bawah Excel dan diikat oleh nut pada u-bolt karena posisi bracket suspensi seperti ini akibatnya beban yang diterima oleh suspensi atau shock absorber akan diterima oleh u-bolt tersebut dan berakibat u-bolt pada middle spring sering mengalami patah pertama kita lepas bracket suspensi dan u-boltnya kemudian bracket yang menempel pada shock absorber kita lepas juga selanjutnya kita turunkan axle kemudian kita lepas dudukan atau sedel middle spring yang ada pada axle berikut ini adalah bracket suspensi dan dudukan middle spring yang sudah dilepas pastikan axle kondisinya bersih kemudian pasang bracket suspensi yang sudah dimodifikasi dan pasang suspensi atau shock absorber pada dudukan atau bracket suspensi tersebut kemudian naikkan posisi axle dan pastikan center bolt pada middle spring masuk pada lubang yang ada pada bracket suspensi naikkan axle sampai middle spring dan bracket suspensi benar-benar rapat kemudian pasang kedua u-boltnya selanjutnya pasang washer dan nut u-bolt kemudian dikencangkan sampai rapat jika semua nut pada u-bolt sudah rapat maka kondisinya akan seperti ini selanjutnya gunakan tok puren untuk pengencangan pada nut u-bolt untuk kekencangannya sebesar 660 newton meter jadi semua nut pada u-bolt harus di-tok sebesar 660 newton meter setelah semua nut dikencangkan selanjutnya beri tanda yang berguna sebagai informasi bahwa semua nut sudah dikencangkan sesuai spesifikasi jadi dengan kita merubah konstruksi bracket suspensi yaitu memindahkan bracket suspensi ke atas axle sehingga beban dari suspensi tidak diterima u-bolt secara langsung namun beban dari kendaraan full foot track akan diterima oleh axle dengan demikian maka tidak akan ada stres material pada u-bolt dan u-bolt tidak akan patah sekian proses modifikasi pada bracket suspensi semoga bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati